Pemirsa masalah hutang piutang dapat membuat orang bertindak nekat. Seorang penagih hutang di Batam, Kepulauan Riau, diamankan oleh Satuan Reskrim Polsek Batam Kota karena nekat menyekap seorang ibu bersama anaknya di dalam rumah. Seorang pemuda berinisial PJ yang bekerja sebagai penagih hutang tak berkutik setelah Satuan Reskrim Polsek Batam Kota meringkusnya. PJ diamankan polisi karena nekat menyekap seorang ibu dan dua anaknya di perumahan Buwana Vista, Batam, Senter, Kota Batam, Kepulauan Riau pada minggu 24 November lalu. Karena tak kunjung membayar hutang, PJ nekat menyekap korban dan anaknya di kediaman korban. Tersangka mengunci rumah korban dari luar menggunakan gembok serta mematikan aliran listrik. Beruntung warga perumahan yang mengetahui peristiwa ini segera membantu membebaskan korban yang telah disekap selama sembilan jam. Latar belakang hutang-hutang kemudian merencanakan menyekap korban yang merupakan penghutang dari tersangka. Sementara itu korban mengaku jika sebenarnya ia ingin membayar hutang pinjaman dari kooperasi. Namun tersangka tidak mau apabila korban membayar hutangnya dengan cara mencicil. Utang saya tinggal Rp2.600.000. Awalnya bu? Awalnya kita ada adegan pembayaran, tapi dia harus melunasi. Sedangkan kita untuk melunasi saat itu belum ada duit. Kok bisa sampai disekap di mana? Hah? Disekap mungkin karena dia jengkel. Kalikan kita ada di rumah, dia sering matikan lampu, air listrik, kita diem aja. Tapi ini kan udah anak yang dibawa. Anak kemarin itu sampai kelaparan loh. Akibat penyekapan ini tersangka dijerat dengan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang dengan ancaman 7 tahun penjara dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Agusi Suwanto, Batam, Kepulauan Rial. Fonis 18 bulan penjara dijatuhkan pada pelawak Nunung beserta suami. Di lokasi terpisah, aksi dukun pengganda uang di Surabaya Jawa Timur tipu korban 600 juta rupiah. Informasinya dalam Kriminal 24 Jam.